Seleksi 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 merupakan hal yang umum di photoshop Baik pemula ataupun profesional Pasti menghadapi hal seperti ini Monitor kali ini mau ngasih tips Atau cara selesaikan masalah seperti itu Langsung aja Seperti biasa Bahannya ada di aset Disini gua akan menggunakan 3 foto Loh, apaan nih? Siapa yang ngalu gini di folder gua? Hmm, tapi itu contoh juga sih Ini beliau juga telah melewati Masa-masa seleksi, ya mungkin Beliau terlalu semangat gitu Semangat buat dibully Oke langsung masukin aja Bahannya ke photoshop Di cara yang pertama gua memakai Smudge tool Nah masalah ini muncul setelah kalian melakukan seleksi Baik gunain quick selection tool Atau magic wand tool Tapi tidak untuk pen tool ya Karena ada cara yang baik Menggunakan pen tool Yaitu mulai seleksi objek dari bagian dalam Jangan di luar objek Atau pas dengan objeknya Kalau udah paham itu Biasanya jarang terjadi hal seleksi yang tidak rapih Pada kasus ini gua udah nyiapin seleksi objek yang garis tepinya gak rapih Kembali ke layers Duplicate layer background Gua ambil seleksi dari channel yang gua udah siapin Kemudian klik add layer mask Sembunyikan layer background Lalu bikin solid color warnanya hitam Agar kontras untuk melihat detail hasil seleksinya Nah warna biru ini Menunjukkan bahwa seleksinya tidak rapih Aktifkan layer yang ada maskingnya Lalu pilih smudge tool Tekan add klik kanan Lalu geser ke kanan untuk perbesar Dan ke kiri untuk perkecil brushnya Strengenya diatur 50% saja Sekarang tinggal gosok ke arah dalam Namun bagian sisinya malah terlihat ngeblur Atau kita perjelas dengan tekan add klik kiri pada layer maskingnya Nah bagian tepi ini menimbulkan perpaduan abu-abu Cara perbaikannya cukup klik image, adjustment, brightness, or contrast Aktifkan use legacy Lalu naikkan kontrasnya Karena jika use legacy nya tidak diaktifkan Warna abu-abunya tetap terlihat Walau kontras dinaikkan Jadi aktifkan dulu legacy nya ya Gua naikkan kontras di angka 60 Lalu ok Tekan add klik kiri lagi pada layer mask Untuk memunculkan fotonya kembali Maka selesai Kalian tinggal masukkan background Lalu color correction objeknya Cara kedua menggunakan kontrak Sama seperti sebelumnya Gua dah nyiapin seleksi untuk foto ini Lalu add layer mask Sembunyikan layer background Sembunyikan layer background Dan buat solid color ke warna hitam Disini terlihat hasil seleksinya tidak rapih Pilih seleksi dari layer masking Pilih seleksi dari layer masking Garis putus putus Atau seleksinya Pilih brush soft round Yang hardness nya 0 Sekarang tinggal brush bagian tepi objeknya Nah di bagian ini masih ada yang tersisa Lakukan kembali kontrak Ammon nya cukup 1 Ammon nya cukup 1 Jangan lupa ctrl shift E Dan brush pada bagian yang tersisa Setelah selesai Tinggal kasih background Dan color koreksi warna objeknya Dan color koreksi warna objeknya Oh ya jangan lupa clipping mask dengan objeknya saja Dengan menekan Alt klik kiri diantara layer nya Recap Komunikasikan keduanya Maksudnya adalah mengkombinasikan materi smudge dan kontrak Contrak Nah kasus foto ini Cukup mudah nih diseleksi Karena kontras cahaya objek dengan background Sangat jelas terlihat Gue akan pertegas lagi dengan kurva Atur sedemikian rupa Seperti membentuk huruf S Lalu seleksi bagian terangnya dengan magic wand tool Pilih layer background Ctrl shift E Untuk membalikan seleksi Lalu klik add layer mask Layer 1 nya kita hapus saja Kemudian buat solid color warna hitam Atau abu abu deh boleh Oke Taruh layer nya di bawah layer objek Aktifkan layer masking nya Dan lihat Hasil seleksi nya tidak rapih Perbaiki Perbaiki dengan cara Klik filter Blur Gaussian Blur Amount nya gue atur 1,5 Kemudian OK Nah pinggir nya sekarang jadi blur Kita pertegas sedikit menggunakan brightness or contrast Aktifkan legacy Dan naikkan contrast nya Nah sekarang Aktifkan seleksi pada layer mask Lalu contract Gue kasih 3 pixel Sekarang Ctrl shift E Balikan seleksi nya Dan Alt delete Pastikan foreground nya berwarna hitam Nah sekarang sudah sedikit lebih baik Namun masih menyisakan masalah Pada beberapa bagian tepi Nah sekarang gunain smudge tool Inilah yang gue sebut Mengkomunikasikan keduanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Kita blur Agar merata seluruh bagian tepi yang dimasking nya Sekarang kita kontrak lagi Sekarang kita kontrak lagi Sekitar 1 pixel Ctrl shift E Lalu Alt delete Sekarang kalian tinggal masukkan background nya Itulah Beberapa cara merapikan seleksi yang dapat gue sumbangkan kepada kalian Jangan lupa like, share, dan subscribe sebagai tanda dukungan kepada kami Maka kami akan tambah giat membuat konten-konten yang menarik juga bermanfaat Gue Ega dari Nihil Project See you next time